Yo friends, welcome back to Friendsan Jaya Channel Hanya mainan yang mempersentukan kita This is a day, inilah harinya Dimana film Spider-Man Far From Home Tayang di bioskop kesayangan kita semua friends Ya dan men, gue udah ngesabar lagi Secara, ya ini film itu bisa dikatakan Seperti kelanjutannya Avengers Endgame Ya dong, kemarin, 2 bulan yang lalu Kita baru endgame Ya serunya kayak apa Walaupun Tony Stark dies Sekarang friends, Spider-Man Far From Home Jujur aja gue sebagai pecinta Marvel Menunggu banget ini film Karena gue penasaran banget Apa sih kelanjutannya Tony Stark Kira-kira bakal bagaimana ke depannya Marvel Oke dan film ini layak banget buat disaksikan Hari ini today Dan please buat kita semua Kalian gue yang udah nonton Jangan spoiler Ya kita harus menghargai temen-temen Yang belum nonton friends Nanti kalau udah 2 minggu, 3 minggu Udah ada pengumuman resmi dari Marvel's official Boleh spoiler baru Kita cerita, kita diskusi bareng Tapi sebelumnya Ya apalagi sekarang, besok lusa Paling rentang dengan spoiler Jadi gue mohon buat kalian semua Jangan spoiler, oke? Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe Gue doakan semoga kalian sehat selalu Dan diberikan rejeki yang berlimpah Amin Nah friends, di video kali ini Kita akan sama-sama unboxing Hot Toys Action Figure Spider-Man Yes, dan ini gue beli harganya 1 juta pas Kok bisa bang friends? Kasih tau gak ya? Jadi gini friends, memang Hot Toys itu Sekarang harganya udah 4 juta, 5 juta Ya tapi yang ini, oke Spider-Man Hot Toys Original Ya gue beli seharga 1 juta pas Gue ngebohong, asli Ya kenapa bisa? Langsung aja kita unboxing friends Karena unboxing adalah kenikmatan yang hakiki Apalagi Spider-Man Ehh, man, come on Nah friends, sebenernya Ya ini tuh adalah Spider-Man Dari versinya si Andrew Garfield Kostumnya masih warna merah, biru Tapi yang paling gue suka dari ini Spider-Man adalah Matanya Gue rasa satu-satunya Spider-Man Ya, yang matanya paling gede Mirip dengan di komik Ya ini friends Oke, dulu Tobey Maguire Ya matanya kecil Sekarang Tom Holland matanya juga kecil Cuman ini satu-satunya yang gue suka banget Matanya itu gede kayak belalang Ya by the way friends Sebenernya gue itu lebih menunggu-nunggu Ya walaupun gak mungkin sih Tapi gue berharap someday Suatu saat nanti Marvel bisa mengeluarkan Spider-Man Universe Ya dimana ada si Tobey Maguire Andrew Garfield Tom Holland Satu frame, satu film Bah Ya kebayang friends Tiga Peter Parker Dari generasi yang berbeda Berkumpul semuanya Udah pasti keren banget Ya nah ini dia Oke boxnya Di babal wrap Thank you so much Ini harganya 1 juta friends Asli Oke kenapa bisa 1 juta Sebentar lagi bakalan gue kasih liat ya Oke memang sekarang itu Hot Toys semakin lama semakin gila friends Mahal semua Tekl terbaru 4 juta, 5 juta Ya tapi gue beliin Spider-Man Harganya cuman 1 jutaan Men Wuh Iya friends Ya boxnya cakep banget Poselnya Walaupun sebenernya Hot Toysnya gak mungkin bisa posel kayak gini Klasik banget Matanya gede kayak belalang Kenapa bisa 1 juta Ya alasannya adalah Karena gue beli pretelan friends Oke ini dia Ya atau gak lengkap Ya kalau kalian perhatikan ini di boxnya Di blisternya ini banyak yang bolong-bolong Ya karena gue beli cuman figurnya doang friends Just eat Gak ada apapun Gak ada aksesoris Gak ada base-nya Sehingga harganya bisa murah Ya Nah ini dia Wuh Oke Jadi gue beli di masternya Master pretelan ID-nya facebooknya itu adalah Panama Toys Ya link deskripsi bakalan gue kasih friends Oke gue cuman dapet ini web Ya kemudian blister yang paling bawah adalah Oh ini friends Pengganti telapak tangan Ya just eat Oke Jadi no base Ya harusnya dapet tas Gak dapet Ya cuman dapet gini doang Sama web Dan dapet pengganti telapak tangan Karena menurut gue sih Aksesoris hot toys itu penting gak penting Yang seringkali kita dapet banyak aksesoris Malah gak dipake Disimpen dalam dus Oke dan ada beberapa minus Yang sangat minor Dan gak begitu keliatan Ya bagi gue gak masalah Karena mainan itu tidak dilihat Dari jarak dekat friends Oke jadi kalo minus minor Oke lah Ya gue bakalan kasih liat detailnya Ini adalah kostum Spider-Man Yang paling gue suka Check it out Nah ini dia friends Spider-Man yang gue beli Seharga 1 juta Kalo gue ngesalah dulu banget Tahun lalu gue pernah review fullnya Lengkapnya Ya kemudian gue jual Dan akhirnya gue beli lagi Seharga 1 juta Cuman dapet figure Oke dan figure-nya pun Ada beberapa minus Tapi menurut gue Minusnya gak signifikan lah Gak penting lah Pertama di jidatnya Nah kalo lo perhatikan Dia itu di kain merahnya Ada sedikit noda hitam Membandel pake rinsopun Gak bisa ilang friends Oke Dan ini memang penyakit Amazing Spider-Man kedua Semuanya hampir 80% Jidatnya itu kotor Ya gue juga gak ngerti kenapa Nah lo liat ini Titik-ikitannya Oke kemudian Ada jarinya yang putus Tepat di jidat Oke Itu dia Minus pertama Dan bagi gue sih It's oke lah Gak begitu masalah friends Ya Anggep aja Ini battle damage Spider-Man setelah melawan Lizard Ya kostumnya Jadi babak pelur Oke bisa kan Ya kecuali Minusnya itu Misalkan matanya ilang 1 Itu yang baru signifikan Tapi kalo masalah gini doang Secuil Ya udahlah Ya gak begitu keliatan friends Nah gue suka banget dengan ini Spider-Man Karena dia tuh matanya gede Lihat Ini mirip dengan RX Kamen Rider Ya jadi buat kalian Angkatan gue Pasti paling suka Spider-Man yang matanya gede Kayak ini Ini detail banget Kacamatanya Bagus banget Ada teksturnya friends Ya kayak mata Laba-laba beneran Simple banget Cuman merah Kemudian biru Tengahnya luka laba-laba Just it Simple banget Gak ada ornament-ornament Apapun Gak ada strip-stripnya Gak ada detail-detailnya Cuman kayak gini doang Ya punggungnya juga Gini doang friends Oke simple banget Ya warnanya itu Cuman dua Biru sama merah Tapi ini klasik banget Vintage Dan gak neko-neko gitu ya Istilah bahasa sekarangnya Itu gak alay friends Dan dia itu Bahannya Kalo gue perhatikan Yang merahnya adalah Kain friends Oke kemudian Jaring-jaringnya itu Polanya kayak semacam Sablon timbul gitu Ya logonya juga Keren banget Tapi ini Harus hati-hati Kalo kita pajang Tempat yang panas Takutnya Pola jaring-jaringnya Ini bakalan melumer gitu ya Melumer Secara dia itu Kayak semacam Sablon karet gitu Ya sedangkan Bahan baju birunya Dia itu agak mirip Sama karet Ya jadi hati-hati Jangan terlalu neko Di bagian yang warna birunya Oke dan dia itu Yang paling gue suka Adalah karena tangannya Itu nyambung friends Ya ini satu-satunya Versi spider-man Yang tangannya itu nyambung Oke walaupun Jadi mewah Di bagian telapak tangannya Karena kalo kita Mau ganti telapak tangan Kita cabutnya gini friends Nah Ya kan Biasa Hot toys itu Kalo ganti telapak tangan Selalu disininya Pergelangannya Jadi kalo kita mau tekuk dia Nah seperti ini friends Jalan jangka waktu yang panjang Gue yakin Bakalan nyetak Atau napak Dan bakalan damage Ya hati-hati Jadi lebih baik kalo kita mau pajang Dalam jangka waktu yang lama Mendingan kita pose gini aja Jangan sampe ada yang keteku Artikulasinya bakalan Sangat bagus friends Karena dia itu bahannya Ya dari kain yang super luntur Oke nah Lu liat Ya ini bisa bener-bener Uh Keren banget friends Bisa pose terbang kayak gini Ya kemudian Kepalanya bisa menggap Tinggi banget ke atas Tangannya bisa maju Nah full Ya kemudian Kakinya bisa lebar banget Kedepannya bisa amazing Ya ini dia Lututnya Dado join Oke so Untuk artikulasi Ini tok banget sih Ini dia Versi yang Tom Holland Dia lebih pendek sedikit Sesuai dengan filmnya Oke dan dia itu ternyata Warna merahnya lebih terang Kalau yang ini Merah darah Marun Birunya pun Ini lebih terang friends Oke kemudian Yang paling mencolok adalah Perbedaan logo laba-labanya Yang dia itu Ya udah super modern Canggih Dan kalau gue gak salah Dia itu bisa jadi drone Oke kalau yang ini Cuman simbol Kostum doang Gak bisa ngapa-ngapain Ya dan Tom Holland punya Dia itu lebih banyak Aksennya friends Ornamen-ornamennya Ya hitam-hitamnya Corak-coraknya Sedangkan yang ini Klasik Simple Just it Oke tapi Ya itu sih Kalau gue sih lebih suka yang ini Matanya gede Kalau yang Tom Holland Matanya kecil Tapi fungsinya banyak banget Ya bisa jadi merah Bisa jadi kecil Bisa jadi gede Lebih hebat Dalam mengatur fokus Ini gini doang friends Oke Nah ini dia Please comment Kalau kalian lebih suka yang Tom Holland Atau lebih suka yang Andrew Garfield Ya tapi ini Oke harganya itu sekarang Udah 5,5 juta friends Ini Pretelan 1 juta Cuma dapet ini doang Sama manual book Dan dapet telapak tangan Ini dia Berikutnya yang gue dapet adalah 1,2,3,4,5 Pasang telapak tangan friends Oke just it Gak ada apa-apa lagi Ini bolong semuanya Ya ya itu Karena gue beli pretelan friends Ya jadi gue beli gak lengkap Jadi friends Menurut gue pribadi Ya sebenernya Kita punya yang full set Bagus Tapi kalau kita pun Beli yang pretelan 1 juta Asal murah Sikat Ya kenapa Karena yang full set itu Banyak banget dapet aksesoris Ya salah satunya Kita dapet jas Yang kuning Sama tas ini Oke dan yang ini Gak dapet apa-apa Sebenernya kita bisa cross Gitu ya Karena dia Aksesorisnya banyak Daripada yang layannya Nyimpen Atau mengendap Di dalam dus Bisa jamuran Lebih baik kita pakein Beberapa aksesorisnya Ke ini friends Ya nah Ya kan Jadi sebenernya Gak masalah lah Kita beli pretelan Oke gak lengkap Cuma dapet figurnya doang Gak masalah sama sekali Karena kita bisa Cross Ya dengan berbagai macam Aksesoris yang ada Nah ini dia Ya kan Oke juga friends Ya sebenernya Ini tas sekolahnya Si Tom Holland Tapi dipake di Andrew Garfield No problem Ya gak masalah sama sekali Friends Jadi sebenernya Ya ini tuh Sekali lagi Bisa banget Jadi alternatif Buat kalian Yang pengen beli hot toys Tapi dengan budget Yang terbatas Oke Kalian bisa beli Pretelan Walaupun gak lengkap Apollo pun gak dapet aksesoris Tapi lumayan friends 1 juta Dapet hot toys Ya mengingat sekarang Harganya udah 5 juta 6 juta Oke 1 juta dapet hot toys Duh bayangkan Merk SHM aja Yang kecil Itu udah 1,3 1,4 Ini hot toys Spider-Man Cuman 1 juta Oke friends Gitu aja Dan kayaknya Dalam seminggu ini Kita bakalan unboxing Tentang Spider-Man Gue masih punya Statue yang gede Keren banget Mungkin lusa Bantu subscribe Ya jangan lupa di like Di share Dan di komen juga Friends Gue friends Sanjaya Salam Hanya main yang mempersatuan kita Bye bye God bless you In the next video Dan jangan lupa Jangan spoiler Oke Terima kasih buat kalian Yang sudah subscribe Gue doakan Semoga kalian sehat selalu Dan diberikan Rezeki yang berlimpah Amin Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax